Coba Saya ada di Makam Syekh Badar Di Gunung Petahunan Pemakamannya Pemakaman 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 Yang ada di lokasi gunung petaunan yang letaknya ada di sebelah selatan makam Sunan Gunung Jati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada di makam pangeran badar ya makam makam keramat pangeran badar yang berlokasi di gunung apa gunung petaunan lokasinya ada di sebelah selatan makam Sunan Gunung Jati disini saya mau bertamu kepada penjaga makam tersebut atau Kemit bahasa disini Kemit namanya Pak Udin Naridin Pak Udin Naridin sama Mas apa nih Mas Ayun yang ganteng hitam manis nih kayak orang India nih nah disini saya akan mengupas apa sih yang ada di keramat ini dan apakah disini banyak wisatawan yang pada datang ke sini dan ngapain aja wisatawan di sini nah disamping dari itu nanti pamija juga akan menguji kekuatan leher ya pamija ya kekuatan leher pamija mungkin nanti entah dengan cara apa nanti akan diatrasikan sementara itu dulu pembukaan dari saya kita duduk-duduk sini ya Pak ya Oke kita duduk di sini ya Baiklah pemirsa nih saya sudah ada di pintu makam Pangeran Badar nih pertama Pak Udin Naridin bukan Pak Udin Naridin video ini pemirsa dari Makam Pangeran Badar ini Sekadar ya ini kita boleh tanya-tanya ya ini sebenarnya untuk Pangeran Sekadar ini ceritanya seperti apa saya katanya tahu biar kalau sebabnya seorang kepercayaan seorang kepercayaan seorang kepercayaan 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 kan kita ya dulunya juga istilahnya makbaronya ada di atas tahu kalau kita zaman sekarang sih ilhamlah masih ilham ke orang di temi Sunan Gunung Jati pengen pindah karena anggah ungu menghormati seorang pemimpinnya pemimpin Sunan Gunung Jati ya jadi pengen pindah gitu kalau bahasa sininya anggah ungu itu orangnya masih ada lagi maji terus terhajilah berapa kali mimpi atau dikasih pencen munusung akhirnya dilaksanakan pindah di Gunung Pertahunan Gunung Pertahunan di sini ya berarti makamnya digali dan versi pertama digali itu orangnya masih ada lagi maji bapak-bapak alam disawab ya karena mereka juga istilahnya orang pilihan dan versi kedua cuman ada pembaknya ini Gunung Pertahunan juga istilahnya punya sejarah sendiri dulunya tinggi katanya sih tingginya sama dengan Gunung Sundung karena untuk menghormati seorang pemimpin awliya wali dengan Gunung Jati Gunung Pertahunan diinjek sama Gunung Sundung atau Pangeran Cakrabuana jadi dulu tingginya gunung ini ya lemah ini ya tanah ini sama dengan Gunung Sundung karena untuk menghormati menghormati siapa nih berarti pemimpin wali dengan Gunung Jati jadi Gunung Pertahunan ini diinjek sama Gunung Sundung Pangeran Cakrabuana Pangeran Cakrabuana sehingga posisinya lebih rendah lebih rendah ya asapan santun atau menghormati seorang pemimpin ya dan orang ya banyak juga ya pecepat-pecepat yang diarah ke Seh Badaruddin ya dateng tapi karena tempatnya terpencil ya belum banyak yang tahu tapi Alhamdulillah banyak yang dateng juga pertama intinya silaturahmi dan minta karomahnya karomah ya ya semuanya pecepat ya karena yang udah tahu ya yang udah tahu sih kesini ya ini pemirsa ya disini itu memang tidak seterkenal ya makam-makam dari Gunung Sembung sama Gunung Jati karena tadi sudah ceritakan karena istilahnya Unggung atau Sopan Santunya beliau Pangeran Bajar itu minta dipindahkan kesini dan ini lokasinya itu ada di sebelah selatan ya berarti ya sebelah selatan dari Gunung Sembung ya disini nih tempatnya nih terus untuk karomah-karomahnya Bion orang kira tahu nggak apa aja sih ya ini katanya atau sejarah sejarahnya kalau ya seh Badaruddin itu punya karomah yang lebih unggul dari sahabatnya Sunang Gunung Jati ini menyelesaikan masalah badar-badar itu menyelesaikan masalah kalau zaman sekarang tuh IQ nya lebih tinggi lah IQ kecerdasannya tuh lebih tinggi ya jadi sering untuk istilahnya sharing pemencahan masalah masalah yang tidak ditemukan sama teman-temannya atau sahabatnya Sunang Gunung Jati jadi itu yang kaitannya dengan kemaslahatan umat berarti ya jadi setiap kali ada masalah berapa yang tidak bisa diselesaikan sama sahabatnya Sunang Gunung Jati kadang seh Badaruddin dulu istilahnya yang menyelesaikannya atau ide-ide cenderang lah gitu punya karomah membedarkan masalah nama dari pangeran seh Badar itu ya untuk membedarkan masalah kira-kira apalagi nih disini ada tiga makkom atau tiga makbaroh pangeran surya negara itu siapa itu Pak? itu pangeran surya negara itu di Wanacala juga ada pangeran surya negara tapi itu dilemah tambah lemah tambah kan istilahnya itu nggak ada makbarohnya ada balong teramatnya aja nah wawakan yang asli dimana tapi insya Allah disini nggak ada merapat semua ke Sunang Gunung Jati atau seorang pemimpin ya terus satunya lagi saya boleh pangeran pengasian pangeran pengasian ya dan setiap ya awliya atau wali itu punya karomah masing-masing ya kalau seh Badar itu tahu nggak nama artinya siapa? seh Badarudin oh seh Badarudin ya memang namanya itu ya kalau kita kenal pangeran badar pangeran badar kalau seh pengasian siapa? nyai usir siapa? nyai usir oh perempuan nyai usir ya itu panggilannya seh pengasian pangeran pengasian pangeran pengasian pangeran pengasian kita bisa masuk ke dalam Pak? kita lihat temukan siapa? iya semangat ini makam seh Badarudin makbaro seh Badarudin kita tidak kenal dengan pangeran badar ini yang di depan sebelah temur iya iya di sini ada satu lagi makbaronya pangeran surya negara lemah tambah lemah tambah lemah tambah yang karok apanya? balongnya balongnya ada di lemah tambah itu di Panguragan di Panguragan itu ya terus yang ini nyai usir atau lebih dikenal pangeran pengasian ada tiga makbaro iya ada tiga makbaro di komplek Gunung Pertahunan kalau yang makam-makam lain sih? makam yang ini kebetulan ini satu atap di perlebar jadi dimasukin ke ini atap tempat oh iya iya makam memang umum sih sesepuh juga ya sesepuh juga ya sesepuh ini pekel sepuh Haji Pandi Haji Pandi yang sedangnya punya pengaruh juga di wilayah Gunung Jati ya terus yang lain-lain di sana sih memang makam umum ini makam umum di belakangnya atau di sampingnya kalau yang khusus keratun berarti di sana? iya kalau di sini umum? iya umum kalau orang-orang keratun di dalam Gunung Sembung Gunung Sembung sama Gunung Jati ini ini kalau kalau malam suka rame berarti orang-orang jarang itu ya? iya rame rame banyak pengunjung nah ini sesepuh Haji Pandi sepuh yang dinas di itu Gunung Sembung pasang banget puncen Gunung Sembung karena dulunya sempit ini dari terlewas dan penang menjawab juga istilahnya anaknya di sini penang-penang Haji Tarmin penang menjawab disini ini kalau yang kecil ini anak-anak? iya anak-anaknya keluarga Haji Pandi oke kita sudah melihat-lihat di dalam makam daripada Pangerang Syekh Badar nanti kita juga minta dipimpin duanya lah ya Insya Allah Insya Allah setelah akhir dari acara kita sekarang kita acara yang paling ditunggu-tunggu acara apa Pemirsa? iya di atraksi atraksi karena ini kan kontennya pendekar bodoh jadi selalu ada acara silat atraksi ya Pemirsa iya oke kita keluar lagi atraksi baiklah Pemirsa tadi kami sudah masuk ke dalam di makam Pangerang Syekh Badar sekarang tinggal pendekar bodoh akan melakukan atraksi silat silat apa Pak Misa? tendangan tendangan apa? tendangan tendangan maut ya pokoknya pendekar bodoh tidak punya nama jurus hanya beliau itu selalu punya jurus tapi mematikan dan ini tuh jurusnya juga gak ngerti jurus apa yang penting tendangan apa? muter ya Pak Misa? muter tendangan muter berartinya silahkan laksanakan Pak Misa silahkan Pak Dulu duduk 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 atau 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 yang atau yang asal dipilih ayo ayo siapa yang dipilih Oh kamu yang dipilih hahaha asyik ini dia bimbing panggil apa nih atrasinya Oh di cekek jadi ini dulu di apa di kunci ya dari belakang kunci di belakang Oke ini panggil maksudnya apa mau melepaskan kunciannya melepaskan kuncian supaya yang yang sakit ya berarti ya bisa menyakiti yang munci yang munci Oke coba Hai sakit apa enggak ngomong ya Mas ya jangan sampai ini loh ya Coba ini lepas tuh percaya ininya Oh ini ya ini bisa mukul ke bawah ini penuh sini tuh ini bisa muter di depan-depan Oke ah tuh ini bisa pecah dada ya yuk oke tapi sakit lah ya lumayan ya sakit beneran ya berarti ya apalagi mudahnya udah sebuah aja eh Masa Allah apalagi Pak Minja ya ceket ini Oh ini ngelepasin cekekan ya coba dilihat cekeknya ngekeknya serius ya Pak Minja beneran yang beneran ya coba ini bisa patah patahnya diapain Pak ini Oh di oh gitu ya ya tuh iya ini lepas ya yang disakitin ini kalau nyakit gimana ya ada lagi ada lagi coba dicekek nah yang keras aja yang keras ya iya ini melepaskan cekekan dengan cara menyakiti yang ngekek ya coba tuh kalau sakit ngomong Mas ya nah ini tata ada lagi cukup nah janganlah tidak ada cukup ya oke ayo Mas Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim kita sudah eh pertama kita sudah wisata ya wisata religi di makam seh badar yang kedua kita tadi memang sudah melakukan jara ke dalam melihat-lihat baca doa juga di dalam dan terakhir atraksi Alhamdulillah semuanya berjalan lancar terima kasih Bapak ya terima kasih Mas ya semuanya sudah mendukung kami disini jangan lupa subscribe komen dan like-nya ikuti terus perjalanan pendekar bodo Cirebon salam pencak silat LOC quiet man langsung man